Bismillahirrahmanirrahim Taman Mini Indonesia Indah Yang saya hormati Para mustika yang hadir Bapak Agurah, Bapak Jamat Keselingkungan Taman Mini Para pimpinan anjungan daerah Pimpinan unit museum Pimpinan unit kerja dan unit usaha Taman Mini Indonesia Indah Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Dr. J. Haji Harpaksar Musi Selamat datang Mbak pada acara ini Terima kasih atas kehadiran Bapak Serta keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah Serta para tangkundangan Yang saya hakkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya Pertama-tama marilah kita padatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat dan hidayahnya Sehingga pada pagi hari ini Kita dapat menghadiri acara peringatan Maulud Nabi Besar Muhammad SAW Bulan Maulud adalah bulan lahir dengan Nabi Muhammad SAW Yang selalu diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia Berbagai macam tema peringatan dan kegiatan keagaman Diselenggarakan untuk menyambut dan memberiakan acara peringatan tersebut Tak terkecuali keluarga besar taman minum disaikat indah Ikut memperingati dengan mengambil tema Meneladani keberibadian Rasulullah Dalam mensuburi nikmat Allah Bapak-bapak dan ibu serta tamundangan yang berbahagia Peringatan maulud Nabi Muhammad SAW Haruslah dimaknai dalam rangka meningkatkan komitmen Dan menikurkan ajaran Nabi Muhammad SAW Yang menjadikan Rasulullah sebagai figur telah dan utama Bagi kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya Kiranya dalam memperingati maulud Nabi Muhammad SAW Kali ini dapat membentuk kekuatan dalam diri kita masing-masing Terutama karyakan taman minum disaikat indah Dan tamundangan yang hadir Kekuatan yang meliputi kekuatan layariah fisik Dan kegiatan batiniah mental, spektural Dan memperkuat iman dan ketahuan kepada Allah SWT Sebab hanya dengan kekuatan yang terpadu itulah Diri kita dapat dan masyarakat dapat keselamatkan Dari berbagai bentuk nafsu, kebendaan, serta angkara murka Oleh sebab itulah, setiap muslim dalam posisi dalam peran apapun Perlu dan wajib berjambing pada suri toleran dan contoh kemimpinan yang lengkap Dari Nabi Muhammad SAW Bapak-bapak dan ibu sarta tamundangan yang berbahagia Nabi Muhammad SAW diutus bagi pendekat terakhir Tauhid Untuk menjadi petunjuk jalan Kebahagiaan bagi seluruh umat manusia Yang mengikuti ajarannya Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Mengandung nilai-nilai hukum ketika dan sosial Serta lainnya Yang amat dibutuhkan untuk menjawab Pemecahkan problematika kehidupan Yang dihadiri masyarakat dunia diwasa ini Namun demikian Perlu kiranya disadari Bahwa ajaran Islam akan dapat berfungsi Memberi nilai dalam kehidupan Jika mampu mengaktualisasi Dan mengamalkan dengan baik Pada hari ini keluarga besar Taman Mini Indonesia Endah Dan para tamundangan berkumpul Untuk memperingati hari bersejarah Bagi umat Islam Dengan mendengarkan ceramah Dari Bapak Dr. Kihaji Anwar Sanusi Nama yang sudah tidak asing lagi Bagi kita semuanya Mari kita ikuti peringat ini Dengan penuh hikmat Agar kita dapat mengambil manfaat Dari urayan yang akan disampaikan Untuk diamalkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Semoga di tahun-tahun mendatang Kegiatan supaya ini Dapat lebih ditingkatkan kembali Dan marilah kita Jadikan momentum peringatan Maulut Nabi ini Sebagai sarana Untuk meningkatkan kualitas hidup Sebagai umat dan bangsa Demikilah sambutan kami Sampaikan semoga Allah SWT Selalu beridoi kehidupan Usaha dan pertolongan kita sekalian Amin Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati